Tres narkoba Polres 50 Kota berangkap seorang pengedar narkoba jenis ganja kering di Negeri Simpang, Sugiran, Kecamatan Gugwa. Polisi juga berhasil mengemankan barang bukti 49 paket ganja kering seberat 54 kg. Dan diketahui barang haram itu dikirimkan dari penyambungan Sumatera Utara melalui perantara seorang napi di Lapas, Nusa Kambangan. 54 kg narkoba jenis ganja kering disita tim opsional setres narkoba Polres 50 Kota di sebuah rumah di Jorong Boncah, Negeri Simpang, Sugiran, Kecamatan Gugwa, Kabupaten 50 Kota. Selain ganja kering yang dikemas masing-masing ukuran sekitar 1 kg itu, tim yang langsung dipimpin kaset res narkoba Ibtu Andika juga menangkap seorang pria berinisial G, 35 tahun, warga Jorong Boncah, Negeri Simpang, Sugiran yang diduga sebagai pengedar. Pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah hukum Polres 50 Kota. Dari informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga penangkapan. Hal tersebut diungkapkan ke Polres 50 Kota AKB Perikardo Kondrat Yusuf, 5 Polres 50 Kota, Kawasan Ketinggian, Kecamatan Harau. Narkoba tersebut sebelumnya dijemput tersangka G di kawasan Boncah, di perbatasan 50 Kota dan Kabupaten Agam. Tersangka G diduga dikendalikan napi di Nusa Kambangan. Berdasarkan informasi dari warga masyarakat, bahwasannya akan diduga terjadinya transaksi ataupun penyalahguna narkoba jenis gajah. Saat narkoba perus 50 Kota, di perbatasan narkoba, masalah akan menggiatkan penyelidikan. Dan dari informasi tersebut, betul, bahwasannya ditemukan seseorang bernisial G ada membuat atau memungkus, mempacking sebuah barang dalam ratu kotak dan ditemukan di situ salah setelah pembedahan sejumlah 49 kotak yang ditugas berisi narkoba jenis gajah. Dari pemeriksaan yang dilakukan, tersangka G mengakui ia dikenalikan seorang napi di Nusa Kambangan. Mereka berkomunikasi melalui handphone dan dijanjikan upah untuk satu paketnya. Tersangka G merupakan residivis yang telah beberapa kali masuk penjara karena kasus yang sama. Hingga kini tersangka G dan barang bukti masih diamankan di Selma Pores, 50 Kota, Kawasan Ketinggian, Kecamatan Harau, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward TVRI Sumatera Barat. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward TVRI Sumatera Barat.